And hello, welcome and welcome back It's Nadia Masyur Hari ini sesuatu menjudulnya Aku pengen share review produk yang lagi aku pake Akhir-akhir ini, ini adalah produk lokal Produk anti-aging, lebih tepatnya Produk retinol Kalau boleh jujur, ini adalah produk retinol pertama Yang cocok dan menjalin hubungan baik Selama aku menggunakannya Karena beberapa kali aku nyobain produk retinol Itu didn't work out well Tidak berjalan dengan baik Hubungan kami So without any further ado, kita langsung aja masuk ke reviewnya Tapi sebelumnya aku mau kasih tau Untuk skin type dan skin concern aku Semuanya udah lengkap, aku tulis di description box aku Jadi langsung aja cek, silahkan Nah oke Untuk produk yang pertama aku cobain, ini adalah produk Untuk under eye Ini adalah 5 in 1 Eye Essential Night Serum Dan ini adalah produk eye serum pertama Sama di Indonesia yang menggunakan kandungan retinol di dalamnya Nah oke, kita bahas dari segi packaging dulu Dia tuh punya packaging yang super elegan banget Aku pribadi pas pertama kali ngeliat langsung kayak Hmm, eye catching banget Terus perinannya juga bukan tipe yang gampang ngelupas gitu loh Dia juga permukaannya itu glossy Jadi kerasa banget premiumnya Di bagian mulut tempat produknya keluarpun itu Ukurannya kecil gitu loh Jadi aku bisa lebih ngontrol seberapa banyak produk yang aku butuhin Eye serum ini punya tekstur gel to watery Dan super ringan Dan cepet banget meresapnya Jadi buat kalian yang gak terlalu suka produk eye cream yang rich atau heavy gitu di under eye Aku saranin banget kalian buat cobain produk ini Kemudian dari segi ingredientsnya Dia tuh kompleks banget Kalau dibandingin sama semua eye serum yang pernah aku pake sebelumnya Dan bisa dibilang ingredientsnya itu Mencakup semua ingredients yang aku pengenin dari sebuah eye serum Dan normal ingredient dari produk ini tuh Dia yang pertama ada encapsulated retinol Ini tuh retinol jenis encapsulasi Jadi dia dibentukin semacam bentuk kapsul Yang ketika kena ke kulit kita Itu dia akan pecah dan baru dia mulai bekerja retinolnya di kulit kita Dan retinol jenis ini tuh dia gentle dan juga beginner friendly Terus yang kedua dia ada hyaluronic acid Kalian pasti tau ini untuk melembabkan Dia bisa sebagai humectan yang narik air yang ada di lingkungan Di dalam lapisan kulit kita ke atas permukaan Jadi permukaan kulit kita di area under eye itu jadi lebih lembab Terus yang ketiga dia ada powerful vitamin C Ini itu vitamin C yang memang berfungsi untuk mencerahkan Terus juga meningkatkan produksi kolagen di kulit kita Dan yang keempat ada polyglutamic acid Yang berfungsi untuk mengurangi hiperpigmentasi yang ada di under eye kita Jadi emang kalau kalian lihat produk ini tuh dia punya banyak bahan aktif di dalamnya Yang rentan bikin drying atau kering di kulit Tapi mereka menghindari hal itu dengan nambahin banyak hydrating ingredients di dalamnya Jadi kayak nyeimbangin gitu loh Bahkan bisa aku bilang Kandungan atau hydrating ingredients di dalam produk ini tuh lebih tinggi dibandingin bahan aktifnya Itu kenapa aku gak heran mereka bilang kalau ini tuh adalah produk beginner friendly Dan karena produk ini tuh pake encapsulated retinol Jadi tetep buat para pemula kalian usahain pakenya tuh 2-3 kali dalam seminggu dulu Baru minggu depannya kalian bisa tingkatin tuh intensitas pemakaiannya jadi kayak 4-5 kali dalam seminggu Tapi kalau kalian pake produk ini tuh kalian wajib banget pagi harinya aplikasiin sunscreen di area under eye Di area kelopak mata kalian juga Karena gimana pun bagaimanapun yang namanya retinol itu pasti akan meningkatkan sensitivitas kulit kita terhadap sinar matahari That's why sunscreen ya Dan untuk cara pakenya aku pribadi pake di step setelah toner Jadi kayak pake toner dulu baru aku pake eye serum ini Tunggu sampe meresap baru pake serum baru aku tutup pake moisturizer Nah ini adalah hasil before after dari penggunaan eye serum ini di under eye aku selama 20 hari Dan dari segi dark circle aku pribadi sebenernya belum ngeliat hasil yang bener-bener signifikan Cuman hal ini wajar sih karena selama aku pake produk ini tuh aku masih sering banget yang namanya begadang Cuman result yang sangat signifikan yang aku liat dari hasil foto before after ini adalah dari segi tekstur Kalian bisa liat sendiri di beforenya Under eye aku sebelah kiri itu teksturnya agak kendur Dan di afternya itu kulit aku jadi lebih firm, lebih kenceng Kalian perhatiin deh Dan hal itu ternyata juga keliatan di mata aku sebelah kanan Kalian bisa liat di beforenya itu kulit aku kayak agak turun, agak kendur gitu Dan afternya itu jadi lebih kenceng Cuman untuk fine lines atau garis halus di under eye aku itu emang udah lumayan dalam gitu Karena memang aku suka sekali begadang So sorry for that Cuman yaudah aku sadar diri kalau misalnya karena udah dalam Jadi aku harus pake produk ini tuh jangka panjang Kayak at least 6 bulanan untuk aku liat hasil atau efeknya di garis halus aku So I will give you guys an update for that Tapi so far aku pribadi suka sama produk ini Karena yang pertama dia tuh gak dibeli milia di under eye aku Not even one Terus yang kedua dia itu Walaupun dia teksturnya itu ringan terus cepet meresapnya Dia tuh tetep ngasih efek ngelembapin di under eye aku Ini akan beda-beda di masing-masing orang ya Karena ada beberapa orang tipe Kelopak area kelopak matanya tuh kayak kering, berminyak Kalau aku pribadi juga tinggal di kamar yang tidak terlalu dingin juga Jadi aku ngerasa eye serum ini cukup buat under eye aku Mungkin kalian kalau misalnya tinggal di kamar yang terlalu dingin Kalian feel free untuk nambahin eye cream setelahnya gak jadi masalah Terus yang ketiga yang aku suka adalah dia multi-use Jadi dia gak cuma bisa dipake di under eye Dia bisa dipake di smile lines juga yang udah menunjukkan garis-garis halus Terus juga di area dahi yang udah mulai nongol-nongol fine lines Itu bisa banget Terus yang keempat karena teksturnya gel to water itu Yang bikin aku cukup ngeluarin sedikit aja produk Dan itu udah cukup di under eye aku dua-duanya Jadi kayak a little goes a long way Nah oke produk retinol berikutnya Yaitu active rejuvenating night serum Dan serum ini memang fokus utamanya itu untuk ngatasin kulit-kulitnya Udah mulai muncul permasalahan penuhan dini Kayak contohnya udah mulai muncul keriput, garis halus Terus kulit udah mulai kendor Dan kalian jangan salah Masalah-masalah kayak gini tuh gak cuma muncul di kulit-kulit orang yang udah 20 plus plus Seriusan Aku sering banget dapet curhatan orang-orang yang masih 15-16 tahun Aja itu udah mulai muncul garis halus dan itu udah dalem gitu garis halusnya Jadi buat kalian yang masih under age di bawah 17 tahun Dan udah punya masalah kayak kerutan garis halus gitu Gak masalah kalian pake produk retinol Tapi usahain jangan seluruh wajah Pake aja olesin di area-area yang bermasalah itu Oke Nah oke kita balik lagi bahas serumnya yuk Jadi dari segi packaging Untuk packaging dari serum ini itu Dia kayak serum pada umumnya aja Dia bahan kemasannya itu warna coklat Jadi bisa terlindungi dari sinar matahari Dan aku pribadi sih gak ada masalah sama sekali sama packagingnya Karena dia ya aman-aman aja Terus dari segi tekstur Dia itu teksturnya ringan Bentuknya gel yang rani ketika ditetesin Dan cepet banget juga meresap ke kulitnya Tanpa ninggalin efek lengket setelahnya Kemudian untuk ingredient yang di highlight dari produk ini Yang pertama ada 1% encapsulated retinol Mereka masih pake jenis retinol yang sama dari eye serumnya tadi Yang beginner friendly dan juga gentle Terus yang kedua ada PHA dalam bentuk gluconolactone Ini tuh fungsinya sebagai exfoliator Yang paling ringan Kenapa? Karena ukuran molekulnya itu gak sebesar AHA Jadi tingkat penetrasi ke dalam kulitnya juga gak terlalu dalam Itu kenapa? Dia itu kandungan ini aman sekalipun untuk yang punya kulit sensitif Terus yang ketiga Dia ada niacinema dan licorice extract Yang fungsinya untuk brightening, mencerahkan Terus yang keempat Dia ada multi peptide complex Ini tuh fungsinya sebagai antioksidan Dan untuk ngelembapin juga Dan yang kelima Dia ada hyaluronic acid Kalian pasti tau untuk ngelembapkan Dia bisa sebagai humectan yang menarik Air yang ada di lingkungan dan di dalam lapisan kulit kita Ke atas permukaan kulit kita Nah berdasarkan website Skin Carisma Kesemarik Analyzer Produk ini tuh bebas dari paraben, sulfat, sampai minimal ingredients Tapi dia gak fungal acne safe Karena ada kandungan polisorbet 20 Tapi, tunggu dulu ya Tapi, kandungan polisorbet 20 ini tuh letaknya di bagian akhir Ingredient list Jadi, kemungkinan konsentrasinya tuh kecil Itu yang nyebabin Kemungkinan di beberapa kulit orang yang punya fungal acne Atau malastasia flechlaris Itu tuh gak akan ketrigger fungal acne-nya Seperti itu Kemudian untuk cara pakenya Bagi kalian yang pemula Jangan pake tiap hari Cukup 2-3 kali aja dulu dalam seminggu Dan kalian lihat tuh Kayak, eh kulitnya jadi kering gak nih? Atau gak kayak Ada reaksi negatif gak? Kalau aman-aman aja Gak kering juga Baru minggu depannya Kalian tingkatin lagi intensitas pemakaiannya Jadi, 3 atau 4 kali Atau 5 kali dalam seminggu Gak jadi masalah Tapi, kalian cuma boleh pake produk ini di malam hari Jangan di pagi hari Dan di pagi harinya wajib pake sunscreen Gak mau tau Wajib Dan jangan lupa re-apply Oke? Dan finally, kita masuk ke segi hasil Untuk hasilnya Aku ada berita baik dan berita buruk Untuk aku sampaikan ke kalian Kita mulai dari berita baiknya dulu Berita baiknya adalah Dia gak bikin Break out di kulit aku Itu kayak alhamdulillah banget Yang kedua Kalian bisa lihat foto before afternya Ini area dahi aku Area dahi aku tuh Area yang paling gak pernah Yang namanya Enggak beruntusan Dan setelah aku pake serum ini Kurang dari 14 hari Dia bisa bikin area dahi aku tuh Lebih bersih Tanpa jerawat Dan kerasa smooth banget Seriusan maaf banget Kalau aku kedengerannya lebay Atau over excited Karena seriusan aku seneng banget Kenapa? Karena area dahi aku tuh Kulitnya itu pori-porinya Gede Itu kata dokter ya Itu kenapa? Aku tuh gak bisa achieve Kulit area dahi yang kinclom Atau bener-bener Tanpa beruntusan Kayak orang-orang Jadi dengan aku dapet hasil ini Dari serum ini tuh Kayak Gimana yang rasanya? Kayak kemenangan gitu loh Buat aku Paham gak? Gak mau tau harus paham Tapi Berita buruknya adalah Jadi sebelum aku pake produk ini tuh Memang di area pipi Kanan kiri aku Sama area dagu Aku tuh lagi banyak jerawat mendem Alhasil Ketika aku pake retinol ini Muncullah perjing Terbitlah perjing Kenapa? Karena memang retinol itu tuh Cara kerja dia bisa mempercepat Proses turnover cell kita Mempercepat proses Regenerasi kulit kita Jadi jerawat yang pertamanya Masih mendem itu Bakal lebih cepat muncul ke Atas permukaan kulit kita Dan kalian bisa lihat Sendiri ini foto Before after aku Kalian bisa lihat Di tanggal 21 Agustus itu Aku ada jerawat mendem Dan baru hari-hari berikutnya itu Udah mulai muncul ke permukaan Tapi Alhamdulillah banget Di hari ke-20 Jerawatnya udah pada kempes Menciut Yang nandain bahwa proses perjingnya itu udah selesai Tapi aku mau ingetin ke kalian Kalau proses perjing ini tuh gak akan terjadi di semua orang Kayak aku pribadi sama kakak aku Kita pake produk yang sama Retinol Tapi aku harus melalui proses perjing dulu Sedangkan kakak aku kayak Lancar jaya Kulitnya langsung glowing Dan cerah Dan halus Kayak Aku agak iri Cuman yaudah gak masalah gitu Terus untuk perjing sendiri itu Tiap orang tuh beda juga Kalau aku Perjingnya itu ditandai dengan Ya muncul jerawat-jerawat Ke permukaan kulit aku Tapi ada beberapa orang yang Perjingnya ditandai dengan Kulitnya jadi agak kusam gitu Tapi pada akhirnya baru dia mulai cerah lagi Jadi sebenarnya Kalian gak perlu khawatir Dan sejujurnya Aku pribadi pengen banget Share ke kalian Hasil pemakaian produk ini Selama 2 bulan At least gitu Karena aku yakin Dia pasti ngasih hasil yang Bagus gitu di kulit aku Tapi sepertinya Aku bakal share di Instagram aja Aku bakal update disana Jadi kalau kalian Mau liat updateannya Nunggu updateannya Silahkan mampir ke Instagram aku At Nadia Masyur So yes Kayaknya segitu aja Oh my god Semoga aku ngajangan video ini Kalau kalian ada pertanyaan Lebih lanjut Feel free untuk langsung Tanya di kolom komentar Kalau kalian tertarik Buat cobain produknya Bisa langsung Cek description box aku Di sana ada link yang aku cantumin Kalian bisa langsung klik Dan langsung belanja Kalau kalian suka sama video ini Silahkan klik tombol thumbs upnya So that's all Thank you so so much For watching And I'll see you next time Bye 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 Terima kasih telah menonton